Halo, kofrens! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm, dan tingginya adalah 13 cm, sedangkan panjang garis pelukisnya adalah 22 cm. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Ingat kembali, kofrens, jika kita punya kerucut dengan jari-jari R, tinggi T, dan garis pelukis adalah S, maka luas permukaannya sama dengan P dikali R dikali R ditambah S. Maka dapat kita lihat dari gambar di samping, kita punya R atau jari-jarinya adalah 7 cm, kemudian T atau tingginya sama dengan 13 cm, dan garis pelukisnya yaitu S sama dengan 22 cm. Sehingga untuk luas permukaannya sama dengan P dikali R dikali R ditambah S, yaitu sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 22. Kita gunakan P sama dengan 22 per 7, karena R atau jari-jarinya sama dengan 7 cm, di mana merupakan kelipatan 7. Perhatikan, pada operasi hitung campuran, maka kita kerjakan dari dalam tanda kurung, lalu kali dan bagi, lalu tambah dan kurang. Maka pertama-tama kita kerjakan terlebih dulu dari yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 7 ditambah 22. 7 ditambah 22, maka sama dengan 29. Sehingga sekarang kita punya luas permukaannya sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 29. 7 dan 7 dapat sama-sama kita bagi dengan 7, sehingga menjadi 1 dan 1. Maka kita dapatkan luas permukaannya sama dengan 22 dikali 29, yaitu sama dengan 638 cm persegi. Maka kita dapatkan luas permukaan dari kerucu tersebut adalah 638 cm persegi. Yeay, sudah kita temukan jawabannya ko, friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.